selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini Ketural akan beritahu kalian Bagaimana cara mengganti password yang ada di akun Genshin Impact guys tanpa melalui launcher atau aplikasi game-gameshin Impact nya nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka yang namanya browser guys kalian buka browser seperti ini Nah setelah itu kalian klik link yang ada di deskripsi Nah klik link yang ada di deskripsi yaitu https.2 akun.mihoyo.com kalian buka nah ini adalah website resmi dari mihoyo atau pembuat game Genshin Impact nya nah jika sudah kalian masukkan username kata sandi akun dan Genshin Impact kalian nah disini tutorial bakalan masuk dulu nah jika kalian sudah masukkan username dan kata sandinya kalian pilih login akun guys Nah setelah itu kalian tinggal ikuti ini guys memverifikasi diri jadi kalian disuruh untuk mengikuti gambar gambar gembok kemudian gambar yang ini tanda panas setelah itu kita pilih Oke nah jika kalian sudah login nanti akan tabelanya seperti ini nah untuk mengganti kata sandi caranya kalian pilih di bagian keamanan akun setelah itu kalian pilih di bagian ubah kata sandi nah di bagian sini guys kalian pilih ganti nah setelah itu akan muncul seperti ini verifikasi keamanan nah disini kalian disuruh untuk mengirimkan kode atau memasukkan kode verifikasi bahwa ini akun adalah benar-benar mirip kalian nah caranya gimana karena langsung aja kita pilih kirimkan kode kirimkan kode nah nanti akan dikasih waktu 60 detik jadi kalian buka alamat emailnya kalian yang kalian daftarin di akun Genshin Impact kalian nanti di alamat email ini kalian akan dapat email yang berisikan kode verifikasi langsung aja kita buka alamat emailnya nah ini alamat emailnya kode tutorial nah ini adalah kotak masuk dari emailnya kode tutorial dan kalian bisa lihat di paling atas sini ada alamat email dari mihoyo jadi kalian langsung aja buka emailnya nah ini isinya tentang kode verifikasi kalian langsung aja blog atau copy di bagian sini di bagian kodenya kalian langsung aja copy setelah itu kalian tempelkan ke kesini guys Nah kalian tempelkan kode verifikasinya kalian masukkan disini kalian tinggal paste setelah itu kalian pilih kirim atau berikutnya Nah udah deh kalian tinggal buat kata sandi baru yang ingin kalian pakai untuk akun Genshin Impact kalian guys nah yang atas sini kalian masukkan kata sandi baru kalian guys dan yang dibawahnya kalian masukkan ulang kata sandi yang kalian buat di atas tadi Nah udah deh kalian tinggal pilih Oke nah perubahan berhasil dan udah password kalian sudah berhasil terganti dan sampai gini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan kemudian kalian bisa komentar di bagian bawah video ini bye-bye .